Putri, kok kita dibuang dari pesawat sih Putri? Terus kita dimana Putri? Aduh, kita dimana ya Jumintan? Widiu, ada menara Eiffel Berarti kita ada di Perancis Wow, ini keren banget Jumintan Kita ada di Perancis Wah Putri, berarti ada kostum-kostum baru dan juga rumah baru Putri Ayo Putri, beli-beli Putri Iya Jumintan Halo teman-teman, selamat datang di update baru PKXT Yang sebab Perancis banget Nah, apa saja yang baru di update kali ini Yuk, mari kita lihat Ladybug di PKXT Ladybug, Kate Noir dan banyak karakter lainnya sudah menginvasi dunia ini Miraculous Perburuan Miraculous Bantu kembalikan Miraculous yang diculi oleh Hapmod dalam minigame baru yang ngeri ini Tiki, ubah aku Kenakan kostum seperti Marinette dan Adrian Dan rasakan transformasi menakjubkan menjadi Ladybug dan Cat Noir Rumah Marinette Kamu bisa punya rumah Marinette di PKXT Termasuk semua kamar dan furniture-nya Dan sekarang saatnya aku akan review penawaran yang baru Transformasi luar biasa Yuk, mari kita lihat penawarannya Di sini ada kostum Jadi seperti Ladybug Harganya Rp36.000 Kita akan mendapatkan kostum biasa Tapi yang bisa bertransformasi menjadi Ladybug Wow, keren sekali Dan yang kedua Jadi seperti Cat Noir Dan ini juga baju biasa yang bisa bertransformasi seperti Cat Noir Dan harganya juga sama Rp36.000 Dan di sini juga ada satu set kostum Aku Ladybug Harganya Rp25.000 Dapat satu set kostum Ladybug Aku Cat Noir Dapat satu set kostum Cat Noir Dan juga harganya Rp25.000 Dan langsung saja aku akan review kostumnya Lihat nih Jumintan Ini keren banget loh Dan inilah dia yang pertama Kostum Marinette Nah, ini dia kostum Marinette Yang ada tas lempangnya Dan rambutnya warnanya biru Kostumnya juga bagus sekali Dan ini bisa bertransformasi menjadi Ladybug Wow, ini keren sekali Jumintan Ini keren sekali Wow, Putri kamu seperti superhero Putri, keren banget Putri, kok bisa nggak ya jadi superhero? Ya, kamu harus jadi manusia dulu Jumintan Baru bisa jadi superhero Dan yang kedua di sini ada kostum Adrian Yang bisa bertransformasi menjadi Cat Noir Lihat nih Jumintan Lihat nih Jumintan Wow, ku jadi Cat Noir nih Jumintan Waduh, ini keren sekali Ini keren sekali transformasinya Aduh, Putri Ini sih terlalu keren Putri Baru jadi manusia nih Putri Tenanglah aku Aduh, kamu ini ada-ada aja Jumintan Oke, dan setelah ini Aku akan review lagi untuk penawaran selanjutnya Di sini ada rumah Marinette Yuk, mari kita lihat penawarannya Dan di sini lengkap loh Ada furniture-nya Yang pertama ada furniture ruang tamu Di sini kita akan mendapatkan sofa Dan juga ada Wow, buffet dan televisinya Harganya Rp4.000 Ini pakai uang asli ya teman-teman Dan yang kedua ada furniture kamar tidur Wow, ini keren sekali Tempat tidurnya lucu banget Ada tempat tidur, ada meja komputer Ada kursi Dan ada meja rias Dan juga ada Pematas ruangan dan karpet Harganya Rp14.000 Dan di sini ada berbagai macam furniture dapur Harganya Rp14.000 Dan inilah dia Rumah Marinette Harganya Rp65.000 Ini rumahnya saja ya teman-teman Dan ada juga paket rumah Marinette Yang dapat rumah serta perabotannya loh teman-teman Harganya Rp72.000 Nah kira-kira teman-teman pengen beli yang mana nih Tapi sebelum beli Sebaiknya teman-teman lihat dulu review dariku Tentang rumah dan perabotannya Yuk mari kita lihat Rumah Marinette Terdiri dari 3 lantai 7 ruang 1 petak medan Dan batas perabot 350 perabot Dan inilah dia ruangannya Untuk lantai pertama Terdiri dari satu ruangan Tapi disekat jadi dua ya teman-teman Dan inilah dia Lantai yang kedua Terdiri dari satu ruangan yang memanjang Dan inilah dia Lantai yang ketiga Dan di atasnya itu ada Lantai kotak kecil Nah itu mungkin yang menuju ke loteng tuh teman-teman Oke lanjut Kita akan menuju ke dalam ruangannya Nah inilah dia ruangannya Nah ini cuma disekat kecil ya teman-teman Langsung kita ke lantai yang kedua Kita lihat Nah ini satu ruangan panjang nih teman-teman Tapi terdiri dari dua macam lantai ya Oke lanjut lagi Kita menuju ke lantai yang ketiga Inilah dia lantai yang ketiga Ini ada satu juga ruangan panjang Nah di atas itu ada Lantai kecil tuh teman-teman Yuk mari kita ke atas Apakah kita langsung bisa ke loteng Ternyata tembus nih teman-teman Aduh kayaknya ini ngebug deh Kayaknya ini ngebug Karena ini baru saja update Oke yang selanjutnya Yuk mari kita review Perabotannya Nah Lihat nih Perabotannya sudah ku taruh di lantai bawah Dan ku masih acak ya teman-teman Masih belum ku dekor Besok ku dekor deh Dan inilah dia Wow ini keren sekali Tempat tidur pink Aduh lucu banget Ini aku banget yang suka warna pink nih teman-teman Oke lanjut lagi Disini ada kursi Oke lanjut Terus ini apa Sepertinya ini rak dapur deh Ini random banget ya aku taruhnya Oke disini ada sofa Sofanya bagus banget Dan juga ada Wow televisi Dan juga buffetnya ya teman-teman Ini keren banget Oke lanjut lagi Nah ini seperti biasa Acara PKG itu Ya itu-itu aja Oke dan disini ada Kulkas yang isinya kek ya teman-teman Apakah ada lagi Oh ternyata cuma satu macam saja Dan lanjut lagi Disini ada Wow tempat cuci piringnya Bagus banget nih teman-teman Dan juga ada kompornya Ini apa ya Wow ternyata ini isinya pizza nih teman-teman Waduh keren sekali Oke lanjut lagi Nah ini perabot kamar nih teman-teman Ada meja komputer nih Wow ini keren sekali Lanjut lagi di sebelahnya Dan ini sepertinya item dapur nih teman-teman Isinya apa ya Kita lihat Wow isinya popcorn nih teman-teman Dan di sebelahnya Ini sepertinya perabot kamar Dan ini seperti meja rias nih teman-teman Oke dan yang terakhir disini ada carpet Tapi ada satu lagi Ada hiasan luar rumah Apakah itu Ini dia Ada menara heaven disini teman-teman Wow ini super super keren sekali Ini parah banget sih Dan yang terakhir Aku pengen ke loteng nih Ke atas rumah Marinette ini Karena lewat rumah masih ngebah Jadi aku lewat luar rumah ya teman-teman Oke inilah dia lotengnya nih teman-teman Wow disini ada lantai segitiga yang tinggi Oke nice Dan di bawah juga ada pintu rahasia juga Menuju ke dalam rumah ya teman-teman Dan disini juga ada pas-pas bunga Dan kita bisa melihat sekitar rumah Wow ini keren sekali Oke dan disini aku sudah bersama teman-teman yang lainnya Dan aku sambil buka kotak kejutan yang baru Kotak barang hokmok Dan harganya untuk per satu kotak ini 5 jam Per sebelas kotak ini hanya 50 jam Dan inilah dia yang bakal kita dapat Perabotan yang bertema hokmok ya teman-teman Wow ada hiasan, ada tempat tidur, ada lampu Ada kursi, ada kursi panjang, ada meja bundar Dan juga ada karpet Oke langsung saja aku akan beli Dengan 50 jam Dan aku akan mendapatkan 11 kotak Dan langsung saja aku akan buka Kotak yang pertama Aku mendapatkan apa nih Wow dapat karpet nih teman-teman Lanjut lagi kotak yang kedua Aku dapatin Wow lampu tidur Yang ketiga dapat apa lagi nih Lampu tidur lagi Wow oke lanjut lagi yang keempat Aku dapatin Wow tempat tidur Keren sekali nih teman-teman Yang kelima Aku dapat Wah lampu tidur lagi Oke lanjut lagi yang keenam Aku dapat tempat tidur Wow keren sekali Lanjut lagi yang ketujuh Aku dapat tempat tidur lagi nih teman-teman Oke lanjut lagi yang kedelapan Aku dapat Wow kursi panjang nih teman-teman Lanjut lagi yang kesembilan Aku dapat meja bundar Dan yang kesepuluh Aku dapatin apa nih Wow hiasan Dan yang terakhir Kira-kira aku dapat apa teman-teman Dapat hiasan rumah lagi Dan inilah dia yang aku dapat ya teman-teman Wow apakah ini sudah lengkap Sepertinya Aku kurang satu item nih teman-teman Ya itu kursi yang kecil Teman-teman Aku sudah dapatin kursi yang panjang Aku belum dapatin kursi yang kecil Yang biasa tuh teman-teman Nah yang ini nih Oke nanti aku akan Beli lagi Supaya lengkap Oke kembali lagi Nah ini disini Aku sudah bersama teman-teman yang lainnya Dan aku akan Ambil semua kota kejutan Yang ada tujuh Oke yang pertama Ada di atas Benara Eiffel nih Dapat 200 coin Oke lanjut lagi Untuk lokasi kota kejutan Yang kedua Nah ini aku dikasih tau oleh Kak Noval nih teman-teman Jadi yuk kita ikutin saja Kak Noval yuk Dan lokasi kota kejutan yang kedua Ada di rumah baru Yang ada di pusat kota Oh ternyata ini Kota kejutan yang kedua Dan ketiga Ternyata ada double disini nih teman-teman Oke langsung saja Aku akan ambil Dan aku ambil yang kedua dulu Isinya dua gam Oke lanjut lagi Kota kejutan yang ketiga Kita lihat isinya berapa ya teman-teman Isinya 200 coin Oke lanjut lagi Lokasi kota kejutan yang keempat Dan yang keempat ternyata ada Di belakang toko summer ya teman-teman Di pojokan sini Oke langsung saja Aku akan ambil Isinya adalah 200 coin Oke lanjut lagi Ke lokasi kota kejutan yang kelima Wah ini ada di Samping seluncuran ya teman-teman Tapi di bukit nih teman-teman Oke dan langsung saja Aku akan ambil Kita lihat isinya ada berapa ya teman-teman Tapi kita harus hati-hati Jangan sampai meleset Dan isinya adalah Dua gam Oke lanjut lagi Ke lokasi kota kejutan yang ke enam Dan itu ada di mana nih Wah ini ada di belakang biang lala Tapi di bukit-bukit Tapi kok gak ada ya Kita lihat ke sebelah kanan Apakah ada Ternyata ada di pinggir sebelah kanan Ini teman-teman Waduh ini nyempil banget ya teman-teman Oke langsung saja aku akan ambil Dan hadiahnya adalah Dua gam Dan lanjut lagi Ini lokasi kota kejutan yang terakhir Ada di mana ya Oh ternyata ada di pantai nih teman-teman Oke aku ikutin Kak Nova Dan Kak Nova jadi monster tuh teman-teman Oke lanjut Dan di mana nih Oh sepertinya ada di air terjun nih teman-teman Dan itu dia kota kejutannya Waduh tadi aku meleset nih teman-teman Oke langsung saja aku akan ambil Kota kejutan yang terakhir Dan isinya adalah Kita lihat nih teman-teman Dua gam Wow ini sekali update Ada tujuh kota kejutan ya teman-teman Lumayan sekali Hadiahnya gratis Oke lanjut lagi Kita akan mencari juga Akuma nih teman-teman Supaya kita bisa menyelamatkan teman-teman Yang sudah terpengaruh Aura jahat Dan inilah dia Lokasinya yang pertama Dan kita lanjut Lokasi yang kedua Ada di mana ya Dan lokasi yang kedua Ada di samping pet shop nih teman-teman Kita lihat Nah itu dia Oke Dan kita akan ambil Akumanya Oke yang kedua Sudah kita ambil Oke lanjut lagi Ke lokasi Akuma Yang ketiga Ada di samping arcade Atau di depan tulisan PKXD nih teman-teman Oke lanjut lagi Lokasi Akuma Yang keempat Lokasinya ada di bawah Biang Lala nih teman-teman Oke aku akan ambil Ini yang keempat ya teman-teman Dan yang terakhir Ada di Wow Ternyata ada di sekitar Samping sekolahan Atau di depan pantai nih teman-teman Pokoknya di pusat kota gitu Dan inilah dia Lokasi Akuma Yang terakhir Di pinggir pantai Oke itulah dia Lokasi-lokasinya ya teman-teman Dan kita Berhasil Mengambil 5 Akuma Dan kita akan Mendapatkan stiker nih teman-teman Stiker apakah itu Nah inilah dia Stikernya Kok tidak bisa lagi Melakukan kejahatan Akuma kecil Oke semua Akuma sudah Kutangkap Dan yang terakhir Kok akan bermain Mini game nih teman-teman Katanya agak serem ya Oke lah langsung saja Yuk mari kita coba Dan inilah dia Mini game Miraculous Oke disini Ada Penjahat nih teman-teman Di dalam sini Oke disini Perbuluan Miraculous Dan disini Ada koin-koin Miraculous Yang lainnya nih teman-teman Dan ada penjahat Yang akan Menangkap kita nih teman-teman Oke langsung saja Kita akan bermain disini Dan ini Harus bekerja sama Dengan tim ya teman-teman Kita harus mencari Koin-koin Miraculous Aduh ini Benar-benar Sangat serem ya teman-teman Oke dan Sebentar lagi Kita akan bermain Dan disini Cuma ada 3 orang aja Oh tidak Oke dan Aku akan Mengikuti Kanoval ya teman-teman Dan di atas Itu terdiri dari Koin-koin Miraculous yang lainnya Yang harus kita cari Dan tersembunyi Di dalam Minigame ini Dan hati-hati Dengan Hawk Moth ya teman-teman Nah inilah dia Ikuti bintang Untuk menyelamatkan Miraculous Dan ku sudah mendapatkan Satu nih teman-teman Oke dan Dimana Ku harus Meletakkannya Oh meletakkannya Disini nih teman-teman Oke dan Ku taruh disini Dan kita harus Hati-hati Oke ku ikutin dulu Kak Novel Karena ku baru pertama kali Main disini Oh ini menyeramkan ya teman-teman Ini menyeramkan sekali Ruangannya Dan hati-hati Ada Hawk Moth nih teman-teman Aduh Ku ada dimana nih teman-teman Kayaknya Mana nih Lewat sini deh Ayo teman-teman lewat sini Dan Oh tidak Oh tidak Ku tertangkap nih teman-teman Oh tidak Aduh Ku sudah tertangkap Dan ku Bisa nonton Teman-teman Yang lagi Berusaha Mengumpulkan Koin-koin Miraculous Yang terdiri dari Dan ini info juga Dari Kak Novel Ya teman-teman Lengkap sekali Info dari Kak Novel Dan ada Koin merah itu Koin kepik Yang hitam itu Koin kucing hitam Yang hijau adalah Koin kura-kura Yang oranye adalah Koin rubah Dan yang kuning adalah Koin lebah Itu semua Miraculous Oke terima kasih Kak Novel Yang sudah sangat membantu Di update kali ini Dan inilah dia Kak Novel Yang sudah Oh mendapatkan Koin kepik Ini teman-teman Dan semoga Tidak tertangkap Ya teman-teman Dan ini tinggal Berapa nih 30 detik lagi Ini teman-teman Dan kurang 2 Koin lagi Ini teman-teman Oke dan Dia pun menangis Sedih karena Harus berjuang Sendiri ya Teman-teman Oke dan Nanti saat Mabari Kita harus Bermain ini Dan jangan Sampai tertangkap Ya teman-teman Oke dan tinggal Satu lagi Satu koin lagi Tapi ini Nggak mungkin Teman-teman Tinggal 10 detik lagi Oh tidak Oh tidak Ini dimana Ini dimana Apakah kita akan Kalah Oke teman-teman Sepertinya kita akan Kalah Dan Kak Novel Nggak berhasil Mengumpulkan semuanya Nih kurang Satu lagi Dan oh tidak Kita kalah nih Teman-teman Dan Oh yang nggak tertangkap Itu Kak Novel Ya teman-teman Nah ini dia Kok masuk di dunia Kejahatan nih teman-teman Oh tidak Dan ini sangat Susah sekali Dan yang terakhir Adalah tantangan Ladybug nih teman-teman Dan ku belum Ambil hadiah-hadiah Yang ada disini nih teman-teman Sambil ku Ambil hadiahnya Oh ternyata Ada Kak Garoto Yang visit nih teman-teman Oke sambil kita Bermain bersama Kak Garoto Dan teman-teman Yang lainnya Aku akan Buka hadiah Dari Pesplay Dan ini nggak ada Yang premium ya teman-teman Dan ini Bisa dibuka Dengan gem loh teman-teman Oke ku akan Buka semua Dan makin ke kanan Makin banyak Dan tambah Satu gem ya teman-teman Oke yang keempat adalah 15 gem Lanjut lagi 16 gem Dan yang terakhir 23 gem Dan sekarang Saatnya ku akan Ambil hadiah yang pertama Ini sepertinya Mainan ya teman-teman Nanti kita review Yang kedua adalah 300 coin Oke lanjut lagi Yang ketiga adalah Baju Baju kepik ya teman-teman Ladybug nih Oke lanjut lagi 300 coin Dan ada tas Ladybug nih teman-teman Oke Dan lanjut lagi 300 coin Dan lanjut lagi Wah ini Sepertinya mainan juga nih Teman-teman Oke dapat 300 coin Lanjut lagi Dapat Baju lagi Ini mungkin dari Cat Noir ya teman-teman Yang hijau ini Oke lanjut lagi Dapat 4 gem Wah ada tas lagi Ini bagus sekali Dapat 4 gem lagi Dan hadiah yang terakhir Adalah menara Eiffel Dan ini mungkin Hiasannya ya teman-teman Oke langsung saja Ku akan Review Satu-satu Dan ini kostum yang kepik ya teman-teman Oh ternyata mainannya itu Yoyo Ternyata Di Perancis itu ada Yoyo ya teman-teman Waduh ini keren banget Dan juga Bajunya juga keren Dan tasnya juga keren Oke lanjut lagi Kostum yang kedua Ini dia yang warnanya hijau ya teman-teman Dan juga ada mainannya Tapi cuma Naik ke atas aja nih teman-teman Oke lanjut lagi Yang terakhir adalah Hiasan menara Eiffel Nah seperti ini nih teman-teman Gimana nih Bagus gak Dan harus ambil hadiah Dari event face ladybug ya teman-teman Oke teman-teman Itulah dia Review lengkapnya Di update kali ini Menurut teman-teman Ini keren gak Waduh ini sih parah ya teman-teman Ini keren sekali Dan jangan lupa untuk beli Kostum-kostum barunya Perabot-perabotannya Rumahnya Dan juga event face nya Dan kita bermain di mini gamenya Dan sampai disini dulu Video aku kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow instagramku Yt Putri Isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax